Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Perambal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengetikkan tombol lonceng dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru judia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Pisces Di hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 9 hingga 14 Maret tahun 2023 Nah seperti apa sih readingan Untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Pisces Untuk edisi hari Kamis tanggal 9 hingga 14 Maret tahun 2023 ini Namun sebelum lanjut disini saya menghima kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan kepada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan Jordiak Pisces untuk edisi tanggal 9 Maret tahun 2023 Simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan membahas lengkap semuanya disini mulai dari Peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan kita akan mengacak kartu ini Baik, kita akan membuka untuk kartu yang pertama ya teman-teman Untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Pisces di bulan Maret tahun 2023 ini Disini ada Queen of Cups Disini, di kartu ini, kartu yang saya pegang ini teman-teman Ada beberapa poa ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Pisces Yang saya rasa cukup penting ya di dalam kehidupan teman-teman Pisces Baik, yang pertama adalah di bulan Maret tahun 2023 ini Akan sangat penting bagi teman-teman Pisces Untuk bisa menjaga perasaan kamu Artinya apa? Teman-teman jangan sensitif Jangan mudah untuk sensitif Jangan mudah untuk baper Jangan mudah untuk khawatir Jangan mudah merasa cemas terkait dengan beberapa hal Yang terjadi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Pisces Dan upayakan di bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman harus bisa Untuk meminimalkan Beberapa kecerobohan-kecerobohan Dan juga kesalahan-kesalahan yang ada di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Karena ya Saya berharapnya Bagi teman-teman yang memiliki Jordiak Pisces Di bulan Maret tahun 2023 ini Adalah kecerobohan-kecerobohan yang ada Harus bisa kamu singkirkan Harus bisa teman-teman tepiskan Di dalam posisi kehidupan teman-teman Karena di bulan Maret tahun 2023 ini Sangat rentan sekali Ada beberapa kesalahan-kesalahan Ada beberapa kecerobohan-kecerobohan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Jadi ya Saya berharap Bagi teman-teman yang memiliki Jordiak Pisces sendiri Saya mohon Mohon banget ya Untuk teman-teman jangan Terlalu ceroboh Tidak terlalu tergesa-gesa Untuk menyelesaikan beberapa hal Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Pisces Kenapa? Ketika kamu ceroboh Maka ya Saya rasa ini akan memeco Sakit hati Kekecewaan Rasa cemas Rasa khawatir Yang berlebihan di dalam posisi kehidupan kamu Makanya Di sini Keseimbangan emosi Keseimbangan pikiran Keseimbangan perasaan Itu juga merupakan hal yang harus betul-betul dijaga Untuk teman-teman Untuk menyelesaikan beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang Bakal terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Karena di bulan Maret tahun 2023 ini Tidak dipungkiri Tidak dipungkiri lagi Bagi teman-teman yang memiliki kejak Pisces Kamu akan berhadapan dengan Berbagai macam tekanan-tekanan Berbagai macam permasalahan-permasalahan Yang bakal terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Jadi Ya teman-teman harus siap Ya dengan berbagai bermacam Kemungkinan permasalahan-permasalahan Yang memang bakalan terjadi Di sepanjang bulan Maret tahun 2023 ini Nah Untuk mendapatkan kebaikan Untuk mendapatkan kabar baik Maka Maka itu Jangan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Karena ketika 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 hal ini Tidak bisa kamu kendalikan Maka Ya bagaimana kamu bisa mendapatkan kabar baik Karena ya kabar baik ini Ada di dalam Kendali kamu Kalau teman-teman tidak bisa mengendalikan Dan itu semua Ya maka Mustahil Agar bisa terjadi Memang agak kejam Tapi ya Memang inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman Yang memiliki jodoh Pisces Di bulan Maret tahun 2023 ini Untuk apa ya Untuk bisa memotivasi kamu Untuk bangkit Gitu loh teman-teman Memang teman-teman masih Untuk saat ini ya Terpaku dan Dengan beberapa keterpurukan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Tapi Masih ada beberapa juga Keterpurukan Keterpurukan Yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Ada masalah ini Kamu langsung sensitif Langsung kecewa Langsung merasa cemas Ada keterpurukan yang memang Terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Tetapi di sisi lainnya Untuk teman-teman yang memiliki jodoh Pisces Di sini saya juga berharap Teman-teman Dalam satu keadaan yang mampu Untuk mengerti Mampu untuk memahami Bagaimana sikap kamu Bagaimana rasa kamu Bagaimana rasa kamu terkait dengan beberapa hal Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Pisces Karena ya memang kehidupan ini Adalah 100% saya katakan Kewajiban diri kamu sendiri Tanggung jawab diri kamu sendiri Jadi ya sebisa mungkin Teman-teman jangan Libatkan siapapun Jangan ada ketergantungan kepada siapapun Untuk mengatasi Mengatasi berbagai macam perkara Berbagai macam persoalan-persoalan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Tetap mandiri sesulit apapun Saya berharap teman-teman Pisces Kamu tetap mandiri Dan kemudian Di poin berikutnya Terkait dengan perihal Finansial ekonomi Baik teman-teman Pisces Disini ada Five of Cups Untuk teman-teman yang memiliki jodoh Pisces Secara kondisi keuangan terlepas Dari masalah-masalah yang Terjadi Kabar baiknya di bulan Maret tahun 2023 ini Ada Adalah Ada hutang yang akan lunas Cicilan yang bisa terbayarkan Dan ada rezeki-rezeki yang baik Dan ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal Bisa teman-teman terima Dan juga Bakal teman-teman dapatkan Di dalam posisi kehidupan Finansial kamu Di bulan Maret tahun 2023 ini Maka ya Saya rasa bagi teman-teman Yang memiliki jodoh Pisces Di minggu kedua Hingga Dengan Sampai akhir dengan Bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman akan bisa merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Teman-teman akan bisa merasakan Adanya rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bakalan Bisa teman-teman terima Dan bisa teman-teman dapatkan Di dalam posisi kehidupan teman-teman Jadi ya Teman-teman harus selalu bisa Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan kebaikan-kebaikan Yang memang Bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara menyeluruh ya Bagi Jadi bagi teman-teman Yang memiliki jodoh Pisces sendiri Bersyukur Walaupun ada pengeluaran Ada hutang Yang harus dibayar Cicilannya Harus dicicil Tapi ya Teman-teman Selalu saja mendapatkan Kebaikan-kebaikan yang baik Mendapatkan kebaikan-kebaikan Yang lancar Di dalam posisi Finansial Teman-teman Pisces Jadi ya Saya rasa Kamu tidak perlu Merasa cemas Tidak perlu Merasa khawatir Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang Terjadi di bulan Maret Tahun 2023 ini Karena ya Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu dapatkan Termasuk di bulan Maret Tahun 2023 ini Ada beberapa potensi-potensi Rezeki yang tak terduga Yang akan dirasakan Dan juga Teman-teman dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Di bulan Maret Tahun 2023 ini Jadi ya Posisinya bagi teman-teman Pisces Harus selalu bisa bersyukur Dengan hal Yang positif Jadi ini merupakan Hal yang sangat baik Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Teman-teman Pisces Terkait dengan Perihal finansial Kemudian di poin terakhir Terkait dengan Perihal asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhah Pisces Disini ada kartu Five of Swords Ada situasi Yang cukup Bagus Kalau bisa Untuk menjaga Keseimbangan Yang memang terjadi Di dalam hubungan Asmara Teman-teman Pisces Memang di bulan Maret Tahun 2023 ini Ada beberapa Permasalahan Permasalahan Ada beberapa Poin-poin Permasalahan Yang kamu hadapi Di dalam posisi Usaha Dan juga Pekerjaan kamu Yang secara langsung Atau tidak langsung Juga akan Bisa berpengaruh Di dalam hubungan Asmara Teman-teman Pisces Tetapi disini Keseimbangan Emosi Yang bagus Kemudian Jika Ketika ada Masalah Bisa dibicarakan Dengan kepala dingin Ini merupakan Hal yang sangat Baik Ini merupakan Hal yang sangat Positif Bagi teman-teman Pisces Ya Bagi teman Bagi yang Sedang Yang sudah menikah Ataupun yang belum Menikah Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Dan ketika Ada beberapa Hal Yang Bermasalah Teman-teman Pisces Bisa Memberikan Waktu Untuk saling Beradaptasi Dengan Masalah yang Ada Sehingga Jika Selalu saja Ada komunikasi Yang kurang Baik Yang bisa Kamu lakukan Satu dengan Yang lain Dengan Komunikasi Yang kurang Baik Ini Apa Bisa Fokus Untuk Mencari Solusi Bersama Di dalam Hubungan Asmara Kamu Tetapi Jika Semuanya Dikomunikasikan Dengan Baik Maka Saya Yakin Segala Macam Bentuk Permasalahan Permasalahan Dan Kendala-kendala Di dalam Posisi Kehidupan Asmara Teman-teman Pisces Akan Bisa Terselesaikan Dengan Baik Pula Di bulan Maret Tahun 2023 Ini Jadi Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang memiliki Jodhya Pisces Untuk Edisi Hari Ini Hari Kamis Tanggal 9 Hingga 14 Maret Tahun 2023 Ini Mungkin Saja Ini Resonet Dengan Kehidupan Jendal Teman-teman Sekalian Atau Mungkin Sebaliknya Dari Apa Yang Teman-teman Alami Karena Ini Hanyalah Sebuah Bentuk Redingan Dari Sebuah Kartu Dari Sebuah Benda Sikapi Dengan Bijaksana Ambil Siki Positif Dan Buang Jauh Yang Negatif Sekian Dari Saya Assalam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh